Bocil yang penasaran terus mengejar Turbo dan akan menabraknya. Hingga akhirnya, Turbo mengerjai si bocil dan membuatnya lari ketakutan. Lalu, Turbo yang berada di atas sepeda, gak sengaja nyasar ke kebun tomat dan menabrak tempat makanan parasitut. Akibatnya, Pak RT pun mengusir Turbo. Chat yang berusaha membelanya malah ikut diusir juga. Chat yang kesal lalu memarahi Turbo. Tiba-tiba, seekor burung gagak menangkap Chat dan membawanya pergi. Melihat itu, Turbo pun segera mengejarnya dengan kekuatan super cepatnya. Hingga akhirnya, si burung gagak membawa Chat ke atas mobil. Ketika Chat akan dimakan, Turbo segera menyelamatkannya dan membuat dirinya masuk ke dalam mulut si gagak. Turbo lalu memberontak hingga akhirnya si gagak pun mengeluarkannya. Lalu tiba-tiba, mereka ditangkap oleh seorang pria gendut bernama Tito dan membawa Turbo dan Chat pergi. Ternyata, Tito membawa mereka ke sebuah pertandingan antar siput. Ketika pertandingan dimulai, Tito diejek oleh teman-temannya karena kedua siputnya hanya diam saja. Melihat itu, Turbo yang gak mau mengecewakan Tito, lalu dia pun mulai berlari dengan rejak. Mereka semua pun terkagum, terutama Tito yang senang dengan kemampuan Turbo. Lalu, saudara Tito yang bernama Angelo memanggilnya. Dia memarahi Tito yang bukannya jualan malah main balapan siput di sana. Tito berkata bahwa dia mempunyai sebuah rencana dengan siputnya agar tokonya menjadi ramai. Namun Angelo gak menghiraukannya dan pergi meninggalkan Tito. Malam harinya, Turbo didatangi oleh para siput. Kemudian, mereka memperkenalkan diri mereka. Mereka mengajak Turbo untuk bergabung dengan mereka. Namun Turbo malah merendahkan mereka karena mereka sangat lambat. Merasa gak terima, Whiplash pun menantang Turbo untuk berlomba sampai ke atas bintang. Ketika pertandingan dimulai, Turbo terkejut melihat para siput melompat dan berjalan di atas kabel listrik. Turbo pun mulai melejar mereka. Hingga akhirnya, pertandingan pun dimenangkan oleh Whiplash dan teman-temannya. Keesokan harinya, Tito menghampiri Turbo. Dia curhat kepada Turbo mengenai keadaan tokonya yang sepi pembeli. Tiba-tiba, Turbo yang melihat sebuah truk dengan iklan balapan mobil, dia pun langsung menunjukkannya kepada Tito. Setelah itu, Turbo langsung memberitahu Chad kalau dia akan mengikuti balapan tersebut. Begitu pula dengan Tito yang memberitahu Angelo. Namun hal itu tidak disetujui oleh Chad dan Angelo, karena menurut mereka siput gak mungkin mengikuti balapan mobil apalagi memenangkannya. Tito yang gak mau menyerah, lalu meminta bantuan teman-temannya untuk mendanai pendaftaran Turbo. Mendengar penjelasan Tito, tentu saja mereka gak mau membantunya. Kemudian, Whiplash dan teman-temannya berusaha membantu Turbo. Mereka membuat rencana, yaitu membuat sebuah bus mengarah ke tempat mereka dan membojorkan ban bus tersebut. Akhirnya, rencana mereka berhasil. Para penumpang berbelanja di tempat mereka, termasuk toko-tako milik Tito. Mereka juga terkagum melihat Turbo yang memamerkan kecepatannya. Angelo pun merasa senang dengan rencana Tito. Namun dia tetap gak setuju dengan rencana Tito yang akan mengdaftarkan Turbo di balapan mobil. Tito yang sedih, akhirnya diberi uang oleh teman-temannya. Kemudian, mereka pun segera berangkat ke tempat perlombaan. Di perjalanan, cangkang Turbo dimodifikasi menjadi seperti mobil balap. Sesampainya di sana, Tito mencoba mendaftarkan Turbo. Tapi dia malah diusir oleh petugas keamanan. Turbo lalu melihat kerumunan wartawan dan membawa Tito ke sana. Kemudian, Tito memperkenalkan Turbo sebagai pembalapnya. Mengetahui itu, semua orang pun menertawakannya. Akhirnya, Turbo pun menunjukkan aksinya. Semua orang terkagum karena kecepatan Turbo memenuhi syarat untuk mengikuti perlombaan. Hingga akhirnya, Turbo menjadi terkenal karena videonya viral dan dilihat banyak orang. CEO Indikar yang juga mengetahui hal itu, lalu membuat pernyataan bahwa Shippo tak boleh ikut balapan mobil. Mendengar itu, semua orang di sana langsung berdemo agar Turbo bisa ikut balapan. Gaya yang berada di sana juga ikut mendukung mereka. Hingga akhirnya, CEO pun terpaksa menyetujui.